Bismillahirrahmanirrahim Dari masyarakat umat Islam Poso menyatakan sikap dan ketegasan bahwa yang dilakukan itu adalah merupakan pelanggaran hukum dan harus ditingkat hukum Jika kalian bisa menulis tulisan seperti ini, penduduk di sekitar lokasi Musola Masjid 95% non-Muslim, itu berarti anda tidak berlaku toleransi di negara kesatuan Republik Indonesia Jika kalian juga bisa menulis kami tidak mau terganggu kenyamanan hidup kami akibat kebisiman toak Kami juga menyatakan bahwa kami tidak pernah terganggu dengan kebisingan daripada lonceng-lonceng gereja anda yang setiap saat anda pujikan Kami tidak pernah memprotes, kami tidak pernah marah, kami juga tidak pernah memperangkan gereja kalian karena ini Selanjutnya, jika kalian menulis kami tidak mau hidup kami terancam di dalam kristas agama karena protes kebisingan toak Kami juga tidak pernah memprotes toak-toak gereja kalian yang kalian pujikan keluar-keluar untuk menyampaikan amanah agama terhadap hukum Kami tidak pernah protes, namun kali ini kalian telah memprotes bahkan berusaha Masjid yang merupakan kemuliaan umat Islam Dan kalaupun mereka melakukan kekesalahan, tidak ada SKB 8 Menteri dan seterusnya dan seterusnya Bukan berarti kalian berhak memporak-porandakan masjid-masjid kami Dan jangan coba-coba mengulang itu Kami minta kepada aparatur negara untuk segera bertindak, segera melakukan tindakan tegas Jangan pedigasi, jangan tebang pilih Lakukan hukum tangkap mereka dengan segala hukum yang ada Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!